Hai guys, ketemu lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Flight Plan. Film yang berjendre drama misteri yang dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Kyle, yang baru saja kehilangan suaminya. Dan ia akan menguburkan jenazah suaminya di New York, bersama dengan putrinya yang bernama Julia. Saat di pesawat ia kehilangan putrinya dan ia dianggap gila, juga dituduh sebagai teroris yang ingin membajak pesawat yang ia tumpangi. Meski pada akhirnya ia sebagai pahlawan, dan menyelamatkan semua penumpang pesawat dari bahaya yang sebenarnya. Film yang diawali dengan seorang wanita yang bernama Kyle, yang duduk di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Setelah itu ia memasuki sebuah ruangan, di mana di ruangan itu ada sebuah peti mati yang berisi mayat suaminya. Kyle yang baru kehilangan suaminya yang bernama David. Ia berencana untuk menguburkan mayat suaminya di New York, di dekat rumah orang tuanya. Ia akan terbang dengan pesawat bersama putrinya yang bernama Julia. Saat Kyle tidur sambil menatap wajah anaknya, dan ia terbayang akan mendiang suaminya. Keesokan harinya Kyle dan putrinya akan pergi ke bandara. Saat Kyle sampai di bandara ia melihat jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi. Tiba-tiba putrinya yang bernama Julia menghilang, sontak membuat ia panik dan mencari keberadaan anaknya itu. Setelah itu Kyle menemukan putrinya yang sedang melihat pesawat di jendela. Lalu ia memarahi putrinya untuk tidak jauh-jauh darinya. Sesaat Kyle dan putrinya sudah masuk ke pesawat, ia meminta putrinya untuk tidur di sebelahnya. Ketika Julia sedang melihat pesawat lain dari jendela, ia membuat sebuah gambar love di kaca jendela. Saat Kyle terbangun, ia terkejut melihat Julia sudah tidak ada di sampingnya. Saat itu ia mulai mencari ke toilet dan juga ke bar yang ada di pesawat. Dan Kyle bertanya kepada seorang pramugari, si pramugari tidak melihat putrinya sama sekali. Kyle yang terus bertanya pada pramugari dan memberitahu ciri-ciri anaknya itu. Pramugari itu pun tidak tahu dan tidak melihat putrinya itu. Kyle yang terus mencari ke setiap ruangan pesawat, dan ia bertanya ke beberapa penumpang yang berada dekat dengan kursinya. Mereka pun tidak melihatnya sama sekali. Kyle yang terus mencari putrinya ke seluruh penjuru ruangan dan lagi-lagi tidak menemukan putrinya itu. Dan Kyle kembali bertanya kepada pramugari mengenai putrinya. Pramugari yang bernama Stephanie, mengklaim bahwa tidak ada catatan mengenai putrinya di pesawat itu. Kyle yang yakin jika putrinya bersama dia di pesawat itu. Kyle yang akan menunjukkan jika putrinya bersama dia saat naik pesawat, dengan menunjukkan barang-barang Julia. Ternyata barang-barang milik Julia sudah tidak ada di bagasi, tempat mereka duduk. Kyle yang ingin berbicara dengan kapten pesawat, tiba-tiba ia dihampiri pria yang bernama Carson. Pria itu mengaku bahwa dirinya adalah polisi udara yang sedang bertugas. Setelah itu kapten Marcus keluar, dan membahas tentang anak yang hilang. Dan semua pramugari tidak melihat anak itu. Kyle yang bersikeras mengatakan jika ia tidak berhayal, ataupun berhalusinasi mengenai putrinya itu. Akhirnya kapten Marcus, mengerahkan semua awak kapalnya untuk mencari Julia ke semua penjuru tempat, termasuk bagasi penumpang, sampai akhirnya Julia tidak ditemukan juga. Kyle semakin putus asa dan menuduh penumpang lain yang telah menculik putrinya. Kapten Marcus yang menemukan informasi bahwa Julia telah meninggal saat masih kecil akibat kelalaian pengasuhnya. Pramugari pun tidak menemukan catatan di pesawat itu, mengenai penumpang yang bernama Julia. Kapten bertanya mengenai riwayat Kyle dan penyakitnya. Pramugari yang menjelaskan ada peti mayat suaminya, Kyle mengiakan hal tersebut jika suaminya sudah meninggal 6 hari yang lalu. Semua orang di sana menganggap Kyle hanya berhalusinasi dan berhayal. Kyle yang sangat stres, saat itu dihibur oleh seorang wanita bernama Lisa. Lisa adalah seorang terapis, dan menanyakan terkait masalahnya. Kyle yang merasa dirinya tidak berhayal, seketika melihat gambar Love di kaca jendela yang saat itu dibuat putrinya. Oleh karena itu ia semakin yakin, bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi dan berhayal. Kyle yang pergi ke toilet diawasi oleh agen kepolisian yang bernama Carson. Kyle yang tidak menyerah dan langsung naik ke atap dek dan menyusup ke ruangan terlarang, untuk mencari keberadaan putrinya. Kyle yang terus mencari keberadaan putrinya, sempat membuat penumpang panik dengan menyabotase elektronik pesawat, untuk mengeluarkan masker oksigen dan mematikan lampu pesawat. Kyle yang kembali ke tempat duduknya dan dikawal oleh Carson. Seketika semua penumpang bertepuk tangan, karena pesawat akan mendarat darurat di Kanada, di mana Kyle akan ditahan. Kyle yang meminta permintaan terakhir sebelum pesawat mendarat di Kanada. Carson yang menyelinap ke geladak, dan memasukkan bahan peledak dan detonator yang disembunyikan di peti mati David. Carson memasang bahan peledak di lambung pesawat, ternyata Carson menyembunyikan Julia di tempat tersebut. Julia yang masih tertidur akibat obat bius, masih belum sadar. Carson yang melapor kepada Kapten dan berkata kalau Kyle meminta uang 50 juta dolar, untuk ditransfer ke rekening pribadinya. Carson yang mengarang cerita jika sudah mati, dan apa yang dilakukan Kyle adalah sebuah kebohongan yang sudah direncanakan oleh Carson untuk melakukan pemerasan. Ternyata Carson dan Stephanie adalah dalang dari semuanya. Mereka membuat sebuah konspirasi untuk membajak pesawat, dan menjadikan Kyle sebagai kambing hitam. Karena mereka tahu jika Kyle mengetahui segala sesuatu tentang pesawat, jadi mereka berdua melibatkan Kyle untuk rencananya tersebut. Carson yang menculik Julia, untuk memaksa Kyle membuka peti mati suaminya, karena hanya Kyle yang mengetahui kodenya. Carson yang berbohong pada Kapten, jika Kyle akan meledakan pesawat jika uang tebusannya tidak ditransfer. Setelah rencananya berhasil, Carson membuka borgol di tangan Kyle dan mengatakan bahwa ia dan anggota kepolisian akan membantu mencari putrinya. Dan ia mulai sadar, bahwa selama ini ia sudah ditipu oleh Carson. Saat itu Kyle mulai curiga pada Carson, Kyle berpikir jika Carson adalah orang yang terlibat atas hilangnya Julia. Dan ia pun yakin, jika Carson telah menjebaknya. Kyle yang mengetahui kebenarannya belum memberitahu siapapun, saat akan turun dari pesawat. Kyle menahannya dan meminta ia untuk kembali masuk ke pesawat. Saat beberapa kru mulai turun, Carson yang memberikan pistolnya pada Kapten. Setelah itu Kapten mulai turun dan tinggal Carson dan Kyle yang ada di pesawat itu. Setelah Kyle menghajar Carson, ia langsung memborgolnya dan mengambil alat kendali peledaknya yang dipasang oleh Carson. Ternyata Stephanie masih ada di dalam pesawat itu. Dan Carson berhasil melepaskan borgolnya, lalu ia langsung mengejar Kyle. Kyle yang bersembunyi di ruang kendali mencoba mengalihkan Carson yang berada di depan pintu. Dan rencananya pun berhasil. Kyle yang sudah keluar dari ruangan kendali, melihat Carson naik ke atap dek. Kyle yang kembali mencari putrinya, bertemu dengan Stephanie yang ternyata selama ini sudah terlibat dalam masalah itu. Kyle yang kesal dengannya, dengan mudah mengalahkan Stephanie. Setelah Stephanie dihajar oleh Kyle, ia langsung melarikan diri keluar dari pesawat. Kyle yang terus mencari keberadaan putrinya, akhirnya ia menemukan Julia yang masih tertidur, setelah dibius oleh Carson. Setelah itu Carson datang dan Kyle langsung bersembunyi dan berhasil meloloskan diri. Kyle pun langsung meledakan pesawat, sesat Carson berada dekat peledak tersebut. Kyle yang bersembunyi di tempat yang ia tahu tidak akan terkena ledakan itu. Kyle yang berhasil membawa Julia keluar dengan selamat, membuat semua orang terkejut yang selama ini tidak mempercayainya. Akhirnya mereka percaya, betapa kerasnya perjuangan Kyle untuk menyelamatkan putrinya. Keesokan harinya Kapten Marcus menemui Kyle, dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Sementara itu Stephanie yang terlibat dengan masalah ini, ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah Julia sadar, Kyle langsung melanjutkan kembali perjalanannya dan dijaga oleh pihak kepolisian. Dan film pun berakhir.